Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang nanti pada mudik? Mas, Baju Putih mudik? Sampingnya mudik? Yang belakang sabar, yang depan lu ya? Mudik? Terus ya? Gua ga mudik gua, gua tuh tau info mudik cuma dari TV gitu. Dan yang gua liat orang-orang tuh yang pada berangkat mudik, khususnya kendaraan roda 2, banyak yang kesan memaksa gitu. Kayak gua pernah liat ada orang tuh mau mudik, goncengannya bertiga itu kan, aduh. Yang bikin kesel tuh kalo misalnya ada orang tua gitu. Bapak-bapak, dibelakangnya ada ibunya, terus tengahnya ada anak kecil, pernah liat ga? Anak kecilnya tuh berdiri ya. Entah kenapa selalu berdiri ga pernah duduk gitu. Gua curiga jangan-jangan karena ga ikut patungan bensin. Wah elah! Dere, dere, dere! Manja banget. Tapi ya, meskipun gua ga mudik, tapi gua ngerasain efek dari mudik. Salah satunya di jalan raya gitu. Kalo lagi ga musim mudik tuh ya kampung gua sama kayak Jakarta macet. Dan macetnya tuh bikin kesel gitu. Bikin gua hafal nama-nama mobil mewah yang ga mampu gua belikan kesel ya? Kesel loh itu. Kalo lagi mudik itu jalan tuh sepi gitu. Gua kalo lagi naik motor tuh bisa ngebut-ngebut aja. Cuma ternyata sesepi-sepinya jalan masih ada aja orang yang ngeselin. Kayak waktu itu gua lagi ngebut-ngebutnya jalan nih. Terus ada bocah kecilnya berang sembarangan. Ngeselin ya, pas posisi dia sama motor gua udah deket. Dia bukan yang indah, malah diri di tengah terus natap mata gua. Ngajak ribut! Udah gitu tatapannya bukan tatapan biasa tapi tatapan meremehkan gitu. Kalo ga sih? Jadi pas dia natap gua alisnya tuh ga kompak. Yang satu naik, yang satu engga. Gua ga tau kenapa yang satu ga naik mungkin rapotnya merah ya. Ga tau, ga tau. Jadi pas dia lagi jalan nih ada gua, dia bukan yang indah malah. Itu kalo di sinetron mungkin udah ada voice overnya ya. Suara hatinya kedengeran gitu. Jadi pas dia lagi jalan. Lu mau nabrak gua? Gua ga takut. Kata bokap gua, gua ini kan punya kekuatan gerhana. Dan saat ini bakal gua jajal kekuatan itu. Duh lah ketabrak. Ya abis posisi kita udah deket, dia dialog ke sepanjang itu ketabrak lah. Cuma sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab. Akhirnya waktu itu gua bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit pas bokapnya dateng ngejenguk. Gua kira gua bakal diomelin, ga tau nya engga. Bocahnya yang diomelin. Bokapnya di luar ninteng-ninteng sapu ngomel-ngomel ke anaknya. Udah gua bilangin jangan main di jalan. Mas iya main di jalan. Dasar bandel lu mastur. Namanya mastur ya. Mastur. Udah gua bilangin jangan main di jalan. Mas iya main di jalan lu. Ga ikut lebaran kan lu. Abis diomelin bukanya dia malah ngeluh gitu. Pa. Katanya aku punya kekuatan gerhana. Mana? Kok aku coba ga bisa? Eh bapaknya malah makin marah. Iya lu yang punya kekuatan gerhana tapi gerhana bulan. Ngapain coba siang-siang mastur. Terus gua sama dokter di pojok. Dok gila ya. Tinggal yuk tinggal aja. Cuma itu kejadian lama gitu. Beberapa tahun yang lalu. Kemarin-kemarin juga gua sempet ketemu lagi tuh sama si mastur di jalan. Pulang taraweh. Cuma sekarang dia udah gede udah bener gitu. Dia kalo jalan tuh ga sembarangan lagi. Nengok kanan kiri dulu baru nyebrang. Cuma gara-gara abis tabrakan nama gua otaknya geser kali ya. Jadi kalo kita tuh nyebrang tangannya kan biasanya gini ya. Supaya kendaraan kita di depan tuh pada berhenti. Kalo si mastur engga dia tangannya engga gini tapi gini. Manggil. Itu mungkin dalam hatinya ayo tabrak gua. Gua udah kuat. Nih udah malem no ada bulan. Ayo 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 ayo. Terima kasih gua Ridwan selamat malam. Sekali lagi tepuk tangan buat Ridwan Remen. Bogor mana suaranya Bogor. Wah rame juga ya. Eh Bang Ridwan kalo mudik emang kemana? Ke Bogor. Bogor. Oh ke Bogor. Memang orang Bogor asli. Ke Bogor doang kan. Pantes ga mudik ya. Pantes ga mudik ya. Oke. Langsung kita dengerin komen dari Pak De Indro. Yang di depan dulu ya. Materi yang kamu bawain itu. Apa ya. Familiar banget sama kita. Itu yang membuat kamu selalu. Apa. Sukses di sana ya. Karena apa. Karena semuanya dekat dengan kita. Tanpa kita sadari. Kita semua pernah ngalamin itu. Walaupun. Ga terpikir bahwa itu bisa akhirnya bisa dibawakan di atas sana. Kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat. Kamu selalu. Oke banget. Dan itu yang terjadi juga tadi. Dan itulah kelebihan kamu. Dan di akhirnya juga tadi. Oke banget. Oke. Bisa. Apa. Bisa membuat ger penonton yang keren. Itu di awal tadi. Kompor gas. Terima kasih. Kemudian di. Di kedua. Banyak sekali hal yang juga kamu tambahkan di situ. Kreatif banget. Walaupun aku yakin itu juga rapih ya. Aku pengen yakinin aja. Soal yang tadi kamu tulis gak tuh. Kamu mana. Kamu tulis. Yang nyapa penonton. Mbak. Mbak. Yang baju putih. Disiapin. Mudik. Sebelahnya mudik. Yang belakang tunggu ya bentar ya. Itu kamu tulis. Disiapin. Bayangin ya. Betapa kamu kesetia betul. Betapa kamu nulis banget. Dan saya terasa gitu. Bahwa itu. Ini rapih banget. Saya pikir itu aja. Dan. Kompor gas. Terima kasih. Hampir sama kaya mamat ya. Betul. Dua kompor gas. Kita mendapatkan kompor gas. Berikutnya silahkan Bang Panji. Ya. Kita bisa dengan mudah menyimpulkan. Atau gue setidaknya ya. Sebagai juri. Menyimpulkan bahwa. Yang putaran kedua gak sebaik yang putaran pertama. Yang putaran pertama tuh solid banget. Gue bahkan nulis. Di putaran pertama lu adalah yang terbaik. Lu menangin putaran pertama. Putaran kedua. Gue gak terlalu yakin. Walaupun. Jeleknya Remin. Masih bagus ya. Jadi ketika lu ngedip tuh. Masih diatas lah. Poin gue gini. Gue sadar tadi Pak Calonto ngomong sesuatu yang. Benar. Bahwa komika-komika. Season 7 ini. Selama beberapa minggu berturut-turut. Diminta untuk. Manggung. Dengan kondisi yang sangat padat. Oke. Dan itu adalah tekanan. Tentu. Tapi gue mau bilang. Percaya sama gue. Tekanan kompetisi. Gak ada apa-apanya. Sama tekanan dunia profesi. Jadi untuk semua komika. Gue tau kalau di benak lu bilang. Gimana lu mau berharap gue bagus. Gue manggung 2 malam berturut-turut. Gak usah cemen jadi komika. Kalau lu ngeluh. Di industri ini. Bukan tempat untuk lu. Makanya gue apresiasi. Ridwan Remin 2 putaran. Manggung dengan sangat-sangat baik. Gak ada alasan untuk orang-orang lain. Thank you. Berikutnya silahkan calon tong. Udah siap-siap penonton. Gak nulis apa-apa sih. Ngapain pakai kacamata. Gak pakai kacamata. Gue lagi mikir gue gak usah pakai kacamata. Lihat polos banget itu kertas. Mungkin yang mikir tulisannya kecil banget. Pakai kacamata. Cepat. Oh di bawah. Oh ada. Tutupan. Perlu banget cuma nipu gue kayaknya ini. Itu juga tulisannya cuma tanda tangan. Iya. 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 Kenapa ada kertas sama pulpen ya. Emang ngarepin dia ngarepin lu ngomong tadi. Ciee. 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 Ciee apa sih. Lucu ciee ciee apa. Tuh kan ditanggepin. Orang gila orang gila. Jadi intinya. Intinya kalau saya melihat seperti ini. Oke ini sebagai gambaran ya. Memang benar kompetisi ini adalah bagian dari. Hanya bagian kecil dari karir siapapun orang yang ikut. Kompetisi mulai dari suci satu sampai sekarang tujuh. Dan harapan kita gak ada yang berakhir disini. Apapun yang dicapai ini hanyalah bagian kecil dari proses karirnya gitu. Tantangan kecepatan jauh lebih besar. Dan anda harus membuktikan disana. Tapi bahwa. Saya melihat Mamat dan Ridwan. Itu punya sesuatu. Lebih daripada. Dhani dan. Deswin. Dhani dan Beler. Sorry sorry sorry. Satu orang. Deswin dan Fakih. Satu juga itu Cah. Satu orang. Dhani dan Deswin. Kan yang satu udah kamu sebutin. Karena aku tinggal nyebutin satunya. Gimana sih? Malah ini salah. Lah iya. Artinya apa? Kelebihan itu sebenarnya tidak terlihat ketika anda tidak bisa memanfaatkan. Semua orang diberi kelebihan. Tetapi ketika orang bisa melihat kamu punya kelebihan. Berarti kamu bisa memanfaatkan kelebihan kamu. Paham ya? Jadi intinya itu. Empat besar anda semua punya kelebihan sebenarnya. Anda punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi siapa yang paling maksimal bisa memanfaatkan kelebihannya. Dialah yang akan memenangkan itu. Dan pegang itu. Pelajar itu baik-baik. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan secara maksimal kelebihan anda masing-masing. Very good job. Terima kasih. Terima kasih.